Baik, kita akan masuk ke sistem informasi manajemen. Kemudian kita akan ngobrolin yang bagaimana sih yang pertama terjadi revolusi industri. Kemudian kira-kira sebelumnya itu komputer sejarahnya gimana sih kok tau-tau muncul komputer. Mereka komputer kelas berapa? SD ya? Kelas 6 SD, Pak. Kelas 6 SD, tahun berapa kira-kira? Tahun 2017 ya? 2012 ya. Saya itu belajar pertama kali komputer itu SMP. SMP kelas 1 dan saya sudah pengetikan 8 jari. 8 jari. Jadi satu komputer yang duduk beempat, sesuanya, dan pakai jari masing-masing 2. Jadi di keyboard itu ada 8 jari. Jadi bargan masih musim disket dan lain sebagainya. Tapi sekarang perkembangannya sudah luar biasa banget. Kita akan coba saya share screen. Baik, ini adalah manajemen teknologi informasi dalam buku MacLeod ini yang akan diceritakan pengenalannya dulu nih teman-teman. Jadi, kalau yang ada di dunia itu kayak apa, sampai sekarang komputer itu bentuknya bukan lagi kayak komputer. Ada yang bentuk korsi, ada yang bentuk meja, ada yang bentuknya kayak mobil. Nah, itu semua adalah perkembangan teknologi komputer yang sekarang. Kita lihat nih ya. Jadi, komputer itu dibagi 2 jaman, teman-teman semua. Jaman sebelum era 1940. Bayangin. Indonesia belum merdeka. Ini komputer sudah ada. Tahun 1940. Jadi, sudah barang kuno sebenarnya komputer ini. Dan mundur lagi ke belakang, pertama kali ditemukan komputer itu tahun 1833. Nyangka nggak? Kalau komputer itu ditemukan 1833. Analytical Engine namanya, yang nyitain namanya Charles Bibitz. Makanya bapak komputer itu, bukan si Bill Gates, bukan juga si Steve Jobs. Ayo, dicek dulu mic-nya. Jangan ketahuan kalau lagi berantem. Oke, udah ya. Nah, tahun 1833 itu sudah ditemuin komputer. Analytical Engine namanya. Kita lihat ya. Ribuan tahun yang lalu, di China, di China itu sudah ditemukan namanya Abakus atau Sempoa. Sudah pernah main ya. Waktu SD, kalau kita ngitung itu pakai Sempoa namanya. Dan terlihat, ditemukan sudah ribuan tahun yang lalu. Ini cikal bakal. Komputer itu asal kata dari compute. Hitung. Komputer alat untuk menghitung. Nah, ini alat untuk menghitung. Kemudian 1617, John Napier ini menciptakan metode logaritma. Ada namanya Napier Bonds. Tapi, jauh sebelumnya, di tahun 770 sampai 840 Masehi, itu keluarlah seorang ilmuwan dari Uzbek, Kistan namanya Abdullah Muhammad Musa Al-Khawarizmi. Nah, Muhammad Musa Al-Khawarizmi inilah yang menciptakan metode namanya algoritma. Jadi, Al-Khawarizmi itu diambil jadi kata algoritma, logaritma, dan seterusnya. Ini ahli matematik, ahli perbintangan, dan lain sebagainya. Kemudian, dia menciptakan sebuah metode untuk menyelesaikan masalah. Dan algoritma ini dipakai sampai sekarang sama dunia komputer. Itulah yang menyebabkan komputer itu bisa menjadi cerdas. Komputer sekarang bisa mikir sendiri. Jadi, komputer ditempel di robot, robotnya hidup. Komputer ditempel di sapu, itu sapunya hidup, bisa jalan sendiri. Komputer ditaruh di AC, dan lain sebagainya. Nah, itu yang meng-ambit atau menggabungkan komputer ke dalam mesin-mesin. Dan itu bukan revolusi industri keempat. Nanti kita lihat bahwa itu revolusi industri ketiga. Jadi, komputer yang digabung dengan barang-barang untuk dia bisa bekerja sendiri, itu revolusi industri ketiga. Sudah secanggih itu. Makanya ini revolusi industri keempat, ini kekuatannya beda lagi. Dia kekuatannya ada di internet. 770, si Muhammad Musa Al-Khawarizmi. Kemudian tahun 1642, ada Blaise Pascal, ini namun mesin namanya Pascal Line. Itu mesin kotak kalau kita putar-putar. sebentar. Ini saya setelin YouTube, teman-teman semua. Ini penampakan bentuk Pascal Line. Jadi, sebuah mesin yang diciptakan sama Blaise Pascal untuk membantu perhitungan. Keren ya. Jadi, mesinnya diputar, ada angkanya di atasnya. Ini untuk melakukan penjumlahan dan lain-lain, itu pakai si mesin Pascal Line ini. Tahun berapa itu diciptakan? Pascal Line diciptakan tahun 1600-an, teman-teman. Jadi, tahun 1600-an itu diciptakan sebuah mesin namanya Pascal Line. Oke, kita kembali ke slide. Oh, bukan ini, bukan slide-nya. Baik, nah. Pas kalian ditemukan, kemudian tahun 1890, wah, ini salah satu penciptaan luar biasa juga. Nyimpen data sekarang di mana, teman-teman? Ada yang tahu? Nyimpen data? Ada data itu biasanya kita simpen di mana? Flashdisk. Flashdisk, ada lagi nggak? Harddisk. Harddisk, betul. Terus? Memory card. Penuh 3GP ya, memory card-nya ya? Memory card. Apa lagi kira-kira? Ada yang belum kejawab nih, yang satu, yang zaman sekarang? Google Drive. Nih, siapa ini abang pinter satu ini? Fajar, Pak. Wow, Fajar dapat ala, insya Allah. Sekarang nyimpennya di Google Drive. Jadi, metode penyimpanan sekarang itu pakai namanya cloud. Jadi, cloud services. Jadi, kita bisa nyimpen data di Google Drive. Bisa. Ada for share bisa, dan lain sebagainya. Jadi, kita simpen data di sana. Google Drive kapasitasnya berapa? 15GB, Pak. 15GB ya. Kalau pakai at ublacid, ada semua email kampus? Ada, Pak. Itu unlimited. Ada, Pak. Itu nggak ada batasnya. Jadi, nyimpen semua kenangan dan memori mantan itu di sana bisa. Apalagi kalau banyak. Video jangan, jangan disimpen videonya. Nah, itu penyimpanan data yang sekarang jadi pakai cloud. Tapi, di tahun 1890, tahun 1800 loh ini kita ngobrol ya. Ada namanya Jack Quart, dia membuat konsep namanya punch. Punch card. Punch card ini, teman-teman semua. Jadi, dia model penyimpanan data menggunakan kertas plong namanya. Kartu plong. Jadi, di kartu itu, ada titik-titiknya yang menyatakan dia ada di kolom keberapa. Ada di kolom dan baris. Nah, ini untuk nyimpen data dan ini bisa dibaca pakai mesin. Mirip dengan kalau kita ngerjain soal UN. Yang kita lingkar-lingkarin warna hitam, itu bisa dibaca, di-scan. Ini sama konsepnya. Tapi kalau dulu, ini dilobangin kertasnya untuk ngebaca. Ini 1890 orang sudah memikirkan bagaimana untuk menyimpan data dalam bentuk byte. Datanya bukan tulisan A, B, C gitu. Ini byte. Bilangan byte. Bilangan, kan kita ada gigabyte, megabyte, dan seterusnya byte. Itu bilangan terkecil berupa angka-angka yang itu dikonversi ke dalam data sesungguhnya. Jadi, dikonversi. Ini menggunakan penomoran binar. Makanya dipakai byte. Herman Hollerith, ini yang mempopulerkan Panskar. Ini alat input data dengan menciptakan penjadwalan Hollerith atau mesin penjadwalan. Ini mesin yang digunakan. Sampailah di tahun 1822, di mana seorang mekanik ini ngebuat komputer pertama kali di dunia. Kelihatan di slide bentuknya ya. Komputer pertama kali di dunia ini namanya Analytical Engine. Tahun 1833 ini dibuat. Si pembuatnya adalah Charles Babitz atau Bapak Komputer. Apa kelebihan dari komputer? Jadi dulu itu belum dikenal dengan komputer. Baru ada Analytical Engine dia dinobatkan sebagai komputer pertama. Karena dia ada input, ada proses. Jadi sudah ada input, ada proses, ada output. Dia bisa menghasilkan cetakan dan angka. Tapi juga ada memorinya. Angka-angka yang diolah itu bisa disimpan pakai Panskar tadi. pakai kartu plong, pakai Panskar. Itu disimpan data di sana dan dia bisa menghasilkan output. Jadi lengkap. Input, proses, output, memory. Komputer harus punya tiga itu. Kalkulator walaupun ada keyboardnya, ada layarnya, kita nggak pernah menyebutnya komputer. Dia kalkulator. Kenapa? Karena dia nggak ada memorinya. Jadi input, proses, output, dan memory. Nah, ini si analytical engine. Jadi mesin untuk melakukan kegiatan analisis data untuk menghitung. saya share YouTube-nya. waduh, internetnya jebluk. Nah, analytical engine. Ini ada mesinnya. Beruntunglah kita ada YouTube yang bisa ngeliat semuanya. Oke. Suara saya putus-putus nggak? Ini si abang Charles Bebitt tadi. Nah, ini. Waktu itu mesin-mesin diciptakan itu bukan buat apa namanya, bukan buat ngitung. Tapi mesin diciptakan dulu itu untuk mental benang, untuk bajak sawat. Tapi si Charles Bebitt buat mesin untuk ngitung. Lihat, luar biasa mesin ini. terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Oke. 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 saya percepat kita akan melihat bentuk rail bentuk besarnya dari kelihatan ya ini gearnya banyak banget kemudian kepikiran benar dia mungkin entah gabut entah apa tapi dia buat mesin untuk ngitung nah ini bentuk keseluruhan dari mesinnya kita lihat betapa rumitnya mesin ini terdiri dari berbagai macam angka ini luar biasa banget loh ini saya melihat mesin ini selalu takjub lihat dia dicetak jadi ada outputnya untuk dicetak dalam bentuk kertas cetakannya dia bisa forecasting bisa memprediksi bisa menghitung bisa menganalisa tanpa tanpa hard disk tanpa prosesor cukup dengan mesin yang diputer-puter kayak gini kerangkanya dan dia bisa melakukan analisis data jadi gak perlu pakai SPSS untuk menganalisis data waktu itu pakai kekuatan tangan aja diputer-puter jadilah jadilah data yang ditadi olah baik itu tadi analytical engine mesin yang luar biasa yang diciptakan oleh si yang diciptakan oleh si Charles Bibitz maka dia dinobatkan sebagai bapak komputer karena terlihat begitu luar biasa itu ciptaannya kemudian ini terus berlanjut jadi proses-proses pembuatan alat-alat mesin yang digunakan untuk kegiatan analitik untuk menghitung itu masih terus berjalan sampai akhirnya ini 1800 ini teman-teman kalau di kita di Nusantara dulu belum ada Indonesia di Nusantara mungkin empu-empu kita itu lagi gemar-gemarnya buat keris dengan berbagai macam bentuk tapi si Charles Bibitz ini sudah membuat mesin yang demikian canggihnya waktu itu akhirnya tahun 1854 1937 dan seterusnya berjalan mesin-mesin yang lain yang sudah semakin modern setelah itu di tahun 1940 muncul teknologi baru komputer kalau dulu komputer itu adalah mesin dia sama kayak mobil sama kayak apa namanya mesin but-but mesin bubut kemudian ada mesin dan lain sebagainya itu sama baru di tahun 1940 komputer itu menjadi alat elektronik sampai sekarang dia alat elektronik karena sebagian besar dia akan bekerja dengan kemampuan elektronik mengolah data itu pakai elektronik dan datanya itu dalam bentuk digital 1940 data diubah kalau tadinya data itu angka hanya bisa dicetak kemudian dilihat kalau di 1940 datanya dalam bentuk digital itu disimpan di hard disk dan bisa didistribusikan namanya ENIAC komputer pertama generasi pertama itu namanya ENIAC elektronik numerical integrator and calculator pembuatnya adalah dua orang dosen dari University of Pennsylvania namanya Dr. John W. McFly dan John Persper Agak susah kayak apa sih komputernya nah kita lihat komputernya itu enggak seukuran 17 atau 21 tapi ENIAC ini ukurannya besar banget enggak perlu satu meja lebih dari satu meja yang dibutuhkan karena dia butuh ruangan 500 meter persegi bayangin kaplingan tiga biji tiga buah kaplingan itu untuk naruh satu komputer rumah saya aja ukuran 100 100 meter misalkan jadi lima rumah untuk naruh satu komputer pakai 18 ribu tabung hampa udara relay saklar relaynya itu itu ada 75 ribu bayangin ada cetekan itu 75 ribu kemudian kapasitor 10 ribu resistornya 70 ribu dan beratnya si satu komputer itu lebih dari 30 ton gajah beratnya berapa ya ya pokoknya lebih berat dari truk truk tronton oke kita balik ke youtube kita lihat ini ada nah ini dua orang tadi yang menciptakan komputer dari Pennsylvania tahun 1944 ini penampakan dari salah satu apa namanya komputer nah ini orang-orang yang kerja nih teman-teman semua jadi di ruangan itu mengoperasikan komputer itu gak cukup satu orang rame orang yang ngerjain dan kita lihat itu yang ngerjain komputer itu banyak cewek perempuan programmer pertama nama di dunia itu seorang perempuan karena itu kadang-kadang bahasa perempuan agak susah dimengerti karena dia nyerempet-nyerempet ke bahasa komputer maksud rumit ya pak kenapa maksud saja bahasanya rumit iya bahasanya rumit hanya lelaki yang peka yang bisa mengartikan oh gelat action dia nah ini pakai kartu plong tadi untuk apa mencetak ini programmer-programmernya ini dia bisa membaca punch card jadi ini ada namanya punch card reader jadi dari punch card yang sudah dibolong-bolongin tadi itu bisa dibaca wuih senyumnya manis ya ini mesin yang sangat besar colokannya ke sana sini kita harus cari keyboardnya nah itu yang kelihatan di depan kita itu keyboard yang sebelah kiri yang puterannya kayak kompor gas dan ini adalah layarnya ya jadi gak ada layar LCD kita nonton Korea di situ gak bisa jadi dia hanya outputnya atau layarnya itu terdiri lampu yang dikasih angka-angka it's computing speed was 1,000 times greater than that of electromechanical machines this computational power along with its general purpose programmability made it a technical million today ya itu adalah ENIAC nya jadi bagaimana waktu itu sudah ditemukan komputer digital jadi komputer digital ini tahun 1940 apa kehebatan dari komputer digital waktu itu dia mampu menciptakan lab 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka itu hanya dalam waktu 1 detik jadi begitu masuk data-datanya dia hanya diolah dengan cepat kalau kita lihat tadi disini ada gambar bapak-bapak yang mengoperasikan lemari dengan berbagai macam tombol bentuknya itu kayak kalau kita mau ngidupin kompor gas itu ada cetekannya kayak gitu nah ini adalah keyboardnya jadi ngatur angka-angka itu ada di disini angka-angka yang ada di lampu-lampu tadi nah ini kerjaan pertama di bidang IT itu luar biasa banget bayangin teman-teman ini 1940 dan sekarang sudah di tahun berapa ini ya 2021 udah hampir 100 tahun sih kita berlalu dari komputer-komputer itu tapi lihat sekarang kehidupan bagaimana IT itu masuk benar ke kehidupan kita tidur jam berapa semalam? teman-teman tidur jam berapa? jam 11 Pak apa yang pertama? jam 11 Pak jam 9 udah tidur jam 11 Pak yang terakhir dipegang waktu tidur apa? HP handphone Pak handphone pagi pagi pacar Pak handphone lagi Pak handphone lagi kalau ada yang pacarnya waduh jangan dulu deh dipegang-pegang yang pacarnya juga jangan mau dipegang-pegang diajak handphone ya kenapa? karena ya kalau diikhlas dianya ya gak apa-apa sih tapi janganlah janganlah Pak bahaya Pak bahaya udah lah ngapain bahas itu udah lah udah Pak lanjut Pak jadi gini kita itu ngakses informasi itu setiap saat dan setiap detik teman-teman semua yang punya apalagi sekarang ini udah berlarunya udah lebih bener jauh banget kalau dulu data-data itu hanya bisa dibaca dan dilihat pakai kartu plong tadi gitu ya 1940-an sekarang teman-teman gak ngapa-ngapain aja datanya udah dimana-mana kita megang Android setiap hari itu udah kesimpen kemana-mana kita lagi ada dimana kita ngapain aja itu kesimpen datanya saya sering banget pakai true pakai saya pakai true caller ya pakai gate contact biar kalau orang nelpon itu saya bisa tahu siapa yang nelpon pakai udah pakai gate contact belum? ada yang pakai gate contact gak? belum Pak belum Pak coba salah satu miss call saya ya salah satu miss call saya 08 08 57 68 12 1127 08 57 68 12 1127 tapi kan ini handphonenya masih dipakai buat nge-zoom ya ada yang bisa masuk? oke berhenti udah, 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 udah masuk udah udah udah, 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 udah oke sebentar sebentar boleh coba lagi tunggu ada kendala kayaknya nanti di ya nanti dia kita bahas lagi jadi ada true caller kemudian ada namanya gate contact itu kalau kita lihat nomor teman-teman semua itu akan ditampilkan di handphone apa namanya yang masuk namanya jadi tunggu ini kenapa gak tampil yaudah nanti aja deh jadi kalau pas ada telepon masuk nomornya gak kita kenal itu akan ditampilkan namanya artinya apa dia akan yuk udah yang miss call oke Kelvin yang masuk ada yang namanya Kelvin halo 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 ada pak ya yang masuk telepon Kelvin yang dulu disini tulisannya Kak Kelvin bayangin bayangin ya jadi pakai aplikasi-aplikasi yang sudah ada di itu dia bisa melacak nomor nomornya artinya dia akan masuk ke kontak-kontak nomor HP yang ada di kalian begitu kalian WA ngirim chatting ke temannya kemudian video call ngirim pub dan lain sebagainya itu kesimpan di servernya Whatsapp teman-teman semua telegram juga sama jadi voice of internet video on internet kemudian chat on internet itu semua masuk dulu ke server mereka jadi ke servernya WA ke servernya telegram artinya dia bisa ngecek semua chatan teman-teman semua WA bisa aja ngechat semua video yang dikirim bahkan video call pun itu akan masuk dulu ke servernya mereka sebelum di forward karena itu biasanya ada delay karena itu ngirim dulu ke servernya WA kemudian akan dikirim lagi jadi tapi tadi Whatsapp dia akan menjual ke amanan data jadi keprivatan data itu yang dijamin sama si Whatsapp agar chat kalian itu tidak tersebar kemana-mana tapi kalau ada seperti kepolisian atau pemerintah yang minta dibukakan database-nya itu kebuka gitu jadi sekarang itu bisa jadi bebe atau barang bukti juga nah itu jadi perkembangannya sudah sampai seperti itu kita sudah beralih ke media yang informasi itu sudah tidak lagi ditutup-tutupi kita lihat ini kemudian Von Neumann wow ini salah satu jagoan juga ini ini nemuin adfak kemudian si Von Neumann ini mengeluarkan salah satu gagasan yang brilian dia menciptakan namanya central processing unit atau CPU ada yang tahu CPU kayak apa bentuknya ada yang pernah tahu CPU halo CPU ada yang bisa kasih jawaban bentuknya kayak apa tahu pak petak segi 4 gitu petak segi 4 terus besarnya semana Pramita kayak itu bukan pak kayak yang mana seperti kota kardus gitu pak yang besar ya iya yang biasanya kita emang dulu dikenalin gitu sih teman-teman semua saya juga waktu SD SMP SMA sampai kuliah ini monitor ini CPU CPU itu biasanya di sampingnya monitor atau ditaruh di bawah gitu ya atau kalau dulu dia di bawahnya printer tapi itu casing sebenarnya sih yang saya juga taunya itu CPU kalau kita tunjuk mana CPU ini CPU padahal itu casing jadi kalau kita ke toko komputer kita beli CPU itu gak dikasih itu beda dikasihnya tapi kalau kita beli casing komputer dikasihnya yang kotak gitu yang kayak kardus CPU itu central processing unit kata lainnya adalah prosesor nah kalau prosesor ini pasti tahu semua bentuknya sama kotak kecil tapi itu adalah central processing unit atau disebut dengan kata lainnya adalah prosesor dia digunakan untuk memproses data jadi yang di dalam kotak casing itu itu ada motherboard di dalamnya di dalam motherboard ada lempengan besar ada salah satu chips kecil yang harganya paling mahal jadi kalau komputer 6 juta 7 juta 12 juta itu biasanya yang bikin kenapa mahal itu prosesornya makin canggih komputer itu makin mahal ya harganya ya i7 sama i3 itu pasti mahalan i7 generasinya sama misalkan i5 generasi 10 i7 generasi 10 misalkan sama komputernya bentuknya sama keyboardnya sama tampilannya semuanya sama tapi ketika prosesornya naik harganya berkali-kali lipat lebih mahal itu prosesor untuk memproses data cara kerjanya dari dulu sampai sekarang sama jadi cara kerjanya kayak gini ini dari output dan input system itu masuk namanya ke ALU arithmetic logic unit si Muhammad Muhammad Musa Al-Khawarizmi yang saya ceritain di awal tadi otaknya pemikiran algoritma dan lain sebagainya yang sudah banyak dikembangkan oleh orang-orang sekarang itu ditaruh di arithmetic logic unit otaknya itu ada di ALU jadi begitu masuk saya suruh ngitung dia akan melakukan perhitungan saya buat software suruh apa algoritma dan lain sebagainya itu masuknya ke arithmetic logic unit baru ini ada program counter untuk kita melakukan proses lainnya untuk antrian dan lain sebagainya baru dia disimpan ke main memory cara cara kerja prosesor dari input masuk sama dia dipikirin ini saya suruh apa kemudian dia akan melakukan kegiatan tersebut dan datanya disimpan di main memory bapak ini yang nyiptain von Neumann yang nyiptain prosesor dan yang disampingnya yang sebesar lemari baju itu yang sederet itu CPU zaman dulu kalau sekarang silakan bongkar laptopnya bongkar HPnya cari CPU nya dimana itu kecil banget seukuran kancing baju kalau yang sekarang tapi dulu masih sebesar ini nah itu teman-teman semua komputer era zaman sekarang maka dia akan maju lagi ke komputer-komputer yang sudah di zamannya modern ini Unifac IBM 6071 dan seterusnya ini bentuknya sudah berbeda-beda sampai nanti kita akan masuk ke komputer second generation atau generasi kedua teman-teman hari ini kita gak bahas terlalu banyak saya hanya cerita part ke part saja komputer generasi satu generasi kedua ketiga dan seterusnya sampai sampai nanti di ending coba kita ngobrolin banyak tentang perancangan sistem dan lain-lain PTW kita hari apa aja ya hari Rabu sampai hari Jumat Pak Rabu dan Jumat jam segini ya pagi ini ya pagi ini ya pagi sama Jumat baik oke sekarang kita sesi diskusi tanya-jawab teman-teman boleh oh ada kesulitan dimana tapi di bidang IT kalau di bidang keuangan kita sama-sama sulit teman-teman wih silahkan ayo kalau ada yang mau ditanya ngobrol boleh kalau gak ada ya yaudah teman-teman lanjutin mandi dan beraktifitas lainnya kerasa ya ini kita kuliah sekarang udah mulai nyaman gak dengan zoom kayak gini nyaman Pak andaikan nanti pandemi andaikan pandemi sudah berakhir teman-teman andaikan pandemi ini sudah berakhir terus balik lagi ke kuliah mau pilih mana bisa main tetap bisa nge-zoom ataupun kita harus ke kuliah 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 banyak teman ke kampus banyak teman kita enak ke zoom bayangin 2, 3, 5 tahun ke depan sekolah mungkin orang udah gak ke sekolah lagi ke sekolah cuma buat kumpul ngerjain skripsi atau tugas kelompok atau ngapain atau kerjain apa tapi belajar itu akan via online kayak gini jadi nanti kita bahas kayak mana ke depannya ini sudah didorong untuk kita berperilaku digital ketemuan gak usah kita bisa digital mau nikahan waduh mau nikahan jauh-jauh musim pandemi udah kita buat zoom aja isinya seribu orang kita undang untuk kita melakukan prosesi pernikahan misalkan kalau gak butuh gak butuh gedung gak butuh apa nanti silahkan aja dikirim voucher go food masing-masing yang datang undangan gitu-gitu souvenirnya jadi ini kita akan dipaksa berperilaku digital teman-teman semua kita mungkin gak kaget tapi orang-orang yang hidup di era generasi 3.0 era di atas kita itu pasti akan kaget pasti akan kelimpungan dengan metode seperti ini kenapa? karena ini berubah kita ini masa peralihan zaman revolusi industri pertama itu orang semua jalan kaki orang naik kuda orang naik sapi mau ngapa-ngapain ayo ke sawah nyangkol dan seterusnya jeda masuk revolusi industri pertama dimana mesin uap ditemukan barang-barang benda-benda yang memproduksi itu udah pakai mesin kita mau kemana-mana pergi pakai kereta api itu kehidupan semua berubah berubah orang yang tadinya punya pekerjaan aja dihilang orang tadinya kemana-mana jauh ini jadi lebih cepat maka kehidupan berubah ini harusnya sama 4.0 ini membawa perubahan yang besar 65% anak SD yang sekarang atau teman-teman ini teman-teman masih lah tapi anak-anak SD yang sekarang itu nanti akan bekerja dengan 65% pekerjaan yang gak ada di zaman sekarang ada yang cita-cita dulu ada yang bercita-cita pengen saya setiap lewat jalan tol kok ada orang pakai baju seragam bagus kemudian kerjanya enak di dalam ruangan jaga pintu tol beberapa tahun yang lalu udah gak ada ada orang saya pernah baca tapi jangan ditiru ya baca di surat kabar ada yang di online ada anak SMA ceweknya hamil miris ya ada anak SMA ceweknya hamil dan ngebantuin ceweknya ngelahirin dengan tutorial di Youtube ngeliat tutorial di Youtube untuk ngebantuin ceweknya ngelahirin bayangin sekolah kuliah bidan itu mahal harganya mahal kuliahnya susah tapi ternyata dengan melihat tutorial di Youtube itu udah bisa bayangin nanti guru-guru nanti ada yang bercita-cita saya pengen kayak bapak saya lah jadi supir kayaknya enak ya mohon maaf supir supir itu juga udah gak ada karena barang-barang jalan sendiri nah ini kita next nanti kita akan bicara sampai sini gimana sekarang inflop teknologi itu udah jauh berbeda dan besar gimana teman-teman semua ada yang mau dibahas Dini lagi sarapan apa Dini Eka enggak pak oh itu tisu saya kira kerupuk enak buat makan nasi goreng ada yang mau dibahas teman-teman bapak mau tanya dong pak ya boleh Dini nanti kita belajar kayak algoritma gitu gak pak kayak semrogramannya gitu nanti gak ada yang masuk kuliah Dini kalau belajar algoritma koding gak kita pelajarin kita cuman berbicara teknologi yang sekarang gimana kita meminagenya karena kalau belajar algoritma itu di fakultasnya di komputer tapi kalau mau belajar algoritma mau belajar ngoding mau belajar buat aplikasi web tapi nanti saya ajarin buat web saya ajarin buat web tapi kalau benar-benar mau belajar coding teman-teman bisa ambil kuliah antar prodi kan bisa kan di UBLF kalian kebuka itu UBLF juga yang buat anak-anak komputer mahasiswa kalau dulu kita absensi itu pakai QR code ya itu sama buat-buatan anak-anak juga jadi anak-anak mau sidang mau ujian itu mereka buat-buat aplikasi aplikasi-aplikasi ya tapi nanti kita belajar web saya dapat kerjaan tugas membuat website itu harganya mulai dari 5 juta ada yang 3 juta sampai ada yang 30 juta untuk membuat website tahu berapa lama ngerjainnya ngebuat website kira-kira berapa berapa 2 minggu 6 bulan sekitar 30 teman-teman semua 30 menit jadi sebenarnya setengah jam programmer bilangnya kita butuh waktu sebulan pak kita butuh waktu 3 minggu tapi untuk membuat website biasa itu cuma setengah jam itu bayarannya 5 jutaan biasanya untuk ngebuat website paling ngedesain-desain dan lain sebagainya yang agak lama tapi untuk ngebuildnya itu setengah jam selesai nanti kita belajar teman-teman untuk ngebuat website oke ada lagi di ini gitu ya jadi kita nggak belajar algoritma kalau algoritma itu udah rada kodi ilmu codingnya dasar harus tahu dulu baru nanti masukin algoritma itu yang bikin anak fakultas komputer pengen pindah pengen pindah prodi ada yang lain Sony gimana Sony Melindo nggak ada ya oke teman-teman semua ini pertemuan kita hari ini terima kasih sudah hadir next kita ketemu lagi untuk pembahasan yang lain terima kasih semua semuanya terima kasih pak terima kasih pak ya absen jangan lupa ya sudah terima kasih pak sama-sama terima kasih pak